Kapolda Kepri Rijanpol Anda Budi Revianto melepas tim jelajah negeri sahabat Polri atau JNSP pada sasa 10 September 2019 yang digelar di lobi utama Polda Kepri. Tim jelajah negeri sahabat Polri beranggotakan 7 anak muda Kepri yang akan berkeliling Indonesia disponsori oleh Polda Kepri. Sebanyak 7 jurnalis yang tergabung di tim jelajah negeri sahabat Polri keliling Indonesia dilepas keberangkatannya dari Polda Kepri oleh Kapolda Kepri Rijanpol Anda Budi Revianto. Pada hari selasa 10 September 2019 dengan dihadiri Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapol Resta Barelang, Forko Pinda Provinsi Kepri, Forko Pinda Kota Batam, Perwakilan Komandan Satuan TNI, Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kepri, dan Pewarta Foto Indonesia Provinsi Kepri. Mereka merupakan fotografer dan videografer yang akan mengeksplor setiap daerah. Nantinya tim akan memvisualisasi sisi menarik tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri di setiap sudut daerah dan Indonesia. Andap mengatakan kepergian tim JNSP ini perlu diapresiasi dan didukung. Menurut Andap ini adalah langkah yang luar biasa karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Andap juga berpesan kepada tim jelajah negara sahabat Polri untuk tetap jalin komunikasi dengan pihaknya. Kita lepas dengan hati dan kita lepas dengan doa. Jelajah Negeri Sahabat Polri, dengan ini saya nyatakan resmi diberangkatkan menuju 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia yang finishnya nanti di Provinsi Papua. Ini satu langkah yang luar biasa yang tentunya harus kita berikan apresiasi. Sering saya sampaikan, mari kita jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Kita bisa belajar dari pengalaman beberapa penjelajah yang namanya tersorong. Sebut saja, berbicara tentang apa yang dilakukan untuk menjelajahi dunia. Kita mengenal Ibnu Batuta. Bismillahirrahmanirrahim, bersiapan. Tiga, dua, satu, go! Tim deputan TV Kepri dari Batam menghabarkan. Terima kasih.